Terdakwa Perkara Korupsi Gedung Bedah Sentral RSUD Belitung Timur Tahun Anggaran 2018, Yatie, difonis penjara selama 2 tahun dan denda Rp50 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Kamis, 30 November 2023. Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan bahwa terdakwa Yatie tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tuntutan primer dari penuntut umum, yakni pasal 2 ayat, 1, U Pemberantasan Tipikor. Namun, Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan bahwa terdakwa Yatie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tuntutan subsidir dari penuntut umum, yakni pasal 3 yang berbunyi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang menjatuhkan putusan pada terdakwa Yatie yakni hukuman penjara selama 2 tahun dan denda Rp50 juta yang jika tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 bulan. Pembacaan putusan tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim di hadapan terdakwa Yatie, penasihat hukum, jaksa penuntut umum dan keluarga, serta rekan kerja Yatie di Belitung Timur, di Ruangan Garuda Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Menanggapi putusan Majelis Hakim, jaksa penuntut umum menyatakan akan berpikir-pikir terlebih dahulu. Sebelumnya JPU menuntut hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan pada terdakwa Yatie. Adapun penasihat hukum terdakwa Yatie, Aditya Sulius Putra, juga menyatakan hal yang sama mengenai putusan Majelis Hakim, yakni pikir-pikir terlebih dahulu. Kami sangat menghormati putusan yang mulia, tapi mohon maaf kami akan pikir-pikir terlebih dahulu sebelum bisa mematuhi putusan, kata Aditya Sulius Putra, Kamis, 30 November 2023. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.